Terima kasih telah menonton Apa yang terakhir kamu beli Terakhir kamu beli Saya beli Ya handphone Ya kebetulan saya menggunakan Samsung Ada berapa gadget di rumah Berapa gadget di rumah Hightech Jangan tanya Saya punya robot Saya punya automation robot di rumah Kebetulan karena saya tinggal sendiri Jadi saya berteman dengan robot Alright Saya punya robot Saya punya robot Voice activated Yang untuk saya Saya bisa berbicara, berbincang-bincang Bisa ngobrol ya Saya punya server saya Di rumah Saya membuat server saya sendiri Server Server Saya banyak sih Tapi maksudnya Anda tidak ingin menghubungi rumah saya kan? Tapi maksudnya Hightech kategori tersebut Sebenarnya kalau saya bilang Hightech Tapi saya juga penggunaan teknologi Ketika orang bisa bilang Hightech Mungkin Mungkin orang yang biasa nyangkul Bukan maksudnya Mereka bilang Sebenarnya itu bukan Hightech Saya juga penggunaan teknologi Mereka bisa bilang Hightech Baik Saya mau tanya lagi Pertanyaan berikutnya Berapa banyak versi HP Samsung Yang you punya? Dari dulu You pilih Samsung Quite long How many Samsung devices Samsung devices 49 49 49 49 Apanya kan modelnya Banyak mas Ya gini Sebenarnya Saya kebetulan juga suka Dengan gadget 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 itu dalam satu arti Gimana ya It's a transporton medium Saya terus beritahu tentang transport Tapi yang saya pelajari itu sebenarnya Ada behavior Kenapa saya pakai gadget Gadget itu bisa dari feature Kalau ujung-ujungnya It's only a box It's a black box Dalam hal black box tersebut Apa sih? Apa fungsi dari kameranya? Apa dari cara kamu menggerakkan Kiri kanan atas bawah? Apa kamu Itu ada teknologi namanya Gyrometer Apa kamu Dari cara kamu Sensing untuk Sensornya Ya Macem-macem Kebetulan Ya Samsung Banyak Inovasi untuk Produk-produk tersebut Dan saya beli ya Ya Mesti Enggak di endorse itu ya Sayangnya Di kantor ada endorsement sendiri Tapi kebetulan saya beli Ya Hal itu membuat saya curious Dan sebenarnya gak hanya Samsung doang sih Banyak yang lain-lainnya juga Samsung itu banyak seriesnya Dan seriesnya itu Dari yang series yang besar kecil Tablet Saya punya semua Saya punya sedikit museum juga at home Wow, oke Untuk gadget Tapi museumnya gak untuk public ya? Gak tahu Oke Sebenarnya lagi Kalau ada kesempatan Bisa bikin satu produk Yang inovatif Dalam perspektifmu Mau bikin apa? Well Kalau mau bikin inovatif Yang bikin apa? Yang tentunya Karena setiap orang Setiap manusia punya ego Ya Ya Siapapun yang dengar ini Pasti punya ego Saya pengen punya inovasi Yang pengen bikin hidup saya mudah Hidup saya gampang Ya gak? Saya pengen bikin suatu inovasi Namanya teleportation Dimana saya Bisa ketemu bini saya Secepat mungkin Oh, that's sweet Kebetulan Kebetulan Istri saya Itu ada di tempat lain gitu Oke Alright Teleportation Inovation Ataupun cuma ada di movie Ya Tapi Bahkan teleportation itu Sudah bisa membawa Kecepatan cahaya Yang membawa data Which is itu Improving communication Hmm Belum material Ya Belum material Hmm Oke Kita pindah Kita pindah sekarang Kita ngomongin buku sekarang Saya janji soalnya ini Saya mesti bahas buku ini Ya Inovation Kenapa titlenya Inovation Kalau biasanya kita Inovation ya Ini kita ngomongin inovation 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 Why inovation Well Good question Waktu buat Buku ini Awal-awal Saya udah nulis kurang lebih Sekitar 3 chapter 3 bab Tulisannya Waktu saya nulis buku ini Awalnya saya ngeliat I just want to share Experience Pengalaman Bukan hanya pengalaman Saya gak mau buat buku Yang cuman berdasarkan teori Saya gak mau buat buku Cuman berdasarkan pengalaman Siapa sih Alfred Oh Saya mau buat buku itu Berdasarkan juga Expert Dan sharing Knowledge itu Berdasarkan suatu Case yang nyata Case itu Bisa Bisa secara konsep Ataupun Bisa secara use cases Yang udah Sukses story Ya Buku itu tersebut Dibikin title Inovation Karena Banyak buku yang saya lihat Pada Buku ini Kebetulan saya buat Selama Let's say hampir 10 bulan Karena saya juga kerencana Jadi gak setiap hari saya nulis buku Malam nulis buku Dan weekend Jadi pada saat saya nulis buku Waktu chapter 3 Saya Kok banyak ya buku-buku Bukan innovation Orang Beli buku itu Maksudnya Ngenalinnya Apa Saya kembali ke Kognitif manusia sih Waktu kognitif manusia Kognitif manusia itu Waktu dia ke toko buku Atau dia melihat barang Itu apa The first two seconds Dalam waktu dua detik pertama Yang dilihat itu adalah Warna The first another two seconds Yang dilihat itu adalah Contextual Image The another two seconds Atau three seconds Itu yang dilihat adalah Meaning Itu contextual information Nah meaning Kalau saya bikin Namanya judulnya Inovasi Blablabla Secondnya habis Durasi habis Durasinya habis Seperti hal di radio ini ya Tentu ya Oke Jadi Waktu dibuat buku ini I'm trying to make people Think very fast Ya Ini berbau suatu inovasi Tapi saya mau mereka Curious Penasaran Penasaran itu Fiction Fiction itu Ini bukan buku fiksi tentunya Tapi Secara fiction itu Orang ngebacain itu Kayak buku fiksi Hmm Sekarang Saya juga bisa ngasih perhatian kericik Orang ngebaca buku fiksi itu Maksudnya Orang ngebaca buku cerita Atau buku pelajaran yang bikin mereka Tetap membaca Ini agak Ini agak berat ya Tapi sebenarnya Buku cerita sih Ya Buku cerita kan Nah Saya lebih menjabarkan di buku ini Lebih ke arah cerita dan ke use guessing Jadi That's how to interact people to read Alright Kita akan coba mencari jawaban Tentang bagaimana kita berinovasi Masih bersama saya di Ciprian Dan juga bersama Dr. Alfred Budiman disini Jangan kemana-mana Power people Tetap di Power Talk Inspira With Ia akan dat Terima kasih Tentang bagaimana Terima kasih Tentang Tentang Ad